Kalau orang beriman, dia tidak akan takut dengan coba dan ujian Adanya penyakit, adanya wabah, ada yang lain Biasa orang beriman Bukan takut, sekarang ketakutan yang luar biasa Dan yang aneh lagi ketakutannya apa? Ke masjid Ke pasar tidak takut, tempat kerja tidak takut Ngobrol rame-rame tidak takut, tapi kalau ke masjid takut Ini permasalahan iman ini Sampai ada yang tidak sholat berjamaah, masjid ditutup Kalau ke masjid pakai masker, kalau keluar tidak pakai masker Ketakutan luar biasa Sampai jarak sholat harus setengah meter Siapa yang mengajarkan begitu? Siapa yang mengajarkan? Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan sah Rasulullah memerintahkan untuk membuka muka kita ketika kita sholat Tidak boleh tutup muka Rasulullah yang suruh Mati mati hati, ini agama Ini ujian Kita menghadapkan ujian biasa Sebagaimana anak kita juga ujian Anak kita apa kita jauhkan Jadi didik anak itu Anak ujian Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran Rasulullah menyebutkan demikian Tetap dididik anak ini Tetap waktunya sholat Sholat gak itu ibunya? Wajib sholat Meskipun anak sebagai ujian Begitu juga tentang wabah Meskipun ada wabah Tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid Wajibnya rapat, tetap rapat Yang suruh rapat sholat itu siapa? Rasulullah SAW Disuruh untuk membuka muka kita ketika sholat Yang suruh siapa? Rasulullah SAW Kita ikut siapa ini? Ini ujian ini Agama kita Kita ikut Rasulullah Atau ikut siapa? Disini yang kita ikut bagaimana? Kita itibak kepada Rasulullah SAW Pembahasan kita Bab-bab sebelumnya Tentang bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW Mencintai dengan apa? Dengan kita? Itibak oleh beliau Ikut perintahnya Menjauhkan larangannya Bukan takut ke masjid Ke pasar berani Ke kantor berani Ke masjid takut Jadi ini masalah ujian keimanan kita Allah uji sebentar Tidak lama Makanya kita Dengan ujian ini Disuruh kita untuk sabar Sabar bukan berarti diam Sabar melakukan kata-kata Allah Tetap berjalan Sabar dengan menjauhkan perbuatan dosa maksiat Sabar juga Dalam menghadapi takdir yang buruk Karena di akhir ayat itu Allah sebutkan Wa ilayna turja'un Kepada kamilah kalian akan dikembalikan Artinya kita semua akan kembali kepada Allah Kalau kita akan kembali kepada Allah Perlu persiapan atau tidak? Perlu persiapan Wajib Dengan melakukan Amal-amal soleh Berlomba kita melakukan amal soleh Bukan dengan wabah kita diam Bukan dengan wabah kita Tidak ada kegiatan apa-apa Tetap jalan Melakukan ibadah kepada Allah Dan kita harus yakin Bahwa Allah Tidak akan mengenakan kepada kita Kecuali apa yang Allah takdirkan Itu orang beriman Allah sebutkan dalam surah Tawbah ayat 51 Katakanlah tidak akan menimpa kita Kecuali apa yang Allah tidak takdirkan buat kita Allah pelindung kita Allah penolong kita Dan kepada Allah Orang-orang yang beriman Jadi yang dipertanyakan sekarang ini Dimana iman kita Dimana tauhid kita Dimana ilmu kita Dimana amal kita Dimana rasa takut kita kepada Allah Bukan takut kepada wabah Bukan takut kepada korona Takut kita kepada Allah Kenapa sampai kita korbankan agama Karena ada wabah ini Jangan korbankan agama Jalan terus Untuk beribadah kepada Allah Jangan takut Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Orang itu terkena Kemudian meninggal Ajal Sudah ajal Ada korona Enggak ada korona Tetap orang mati atau tidak Mati Sebelum korona juga ribuan orang Perluan ribuan orang mati setiap hari Jangan ditakuti Dan jangan menakuti orang lain Ini karena berita yang ada Antung takutnya luar biasa Sehingga apa Merusak iman Kalau beriman Ditakuti-takuti Bagaimana Tambah berani Seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran Kata orang-orang munafik Sesungguhnya orang ini Kumpul Untuk menyerang kalian Para sahabat Takut kepada mereka Tambah imannya Ditakuti-takuti orang beriman Bukan tambah takut Tambah imannya Dan mengatakan Cukup lah Allah Sebagai pelindung kita Allah sebagai penolong kita Itu orang beriman Dan Allah sebutkan Orang yang suka Nakut-nakuti Allah sebutkan apa Di lanjutan ayat itu Sesungguhnya itulah setan Yang suka nakut-nakuti kalian Setan kata Allah Jangan kalian takut Ujian tetap ujian Tetap ujian Bagaimana kita bermuamalah Dengan ujian yang ada ini Supaya apa Kita tetap bersyukur kepada Allah Dan tetap sabar Atas ujian ini Selamat menikmati Selamat menikmati